Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bergabung lagi bersama saya di Virjus channel ya kali ini ada motor vario yang ESP yang roda belakangnya goyang seperti ini ya goyangnya ke kanan ke kiri ya ini indikasinya di bearing rodanya atau kelahan rodanya dan lihat nih kalau digoyang-goyang dia tromolnya juga ikut goyang ya ini berpengaruh dengan remnya ya remnya juga enggak stabil kadang dapat kadang enggak karena tromolnya juga goyang dan biasanya ini sil Oli oil silnya yang di deket kampas rem juga bocor ya karena as roda belakangnya goyang ini harus segera diganti ya kalau enggak nih nanti banyak efeknya kita bongkar dulu rodanya kita lihat nih asnya nih as rodanya kalau digoyang-goyang dia goyang ya sedikit sedikit goyang tapi efeknya ini nanti kalau roda sangat besar ya ini selang pernafasan oli gearboxnya kita lepas dulu kita copot pengancingnya kita dorong ya lanjut kita lepas sini baut 10 ada 9 buah ya di gearboxnya kita lepas tapi untuk pelepasannya dia akan berdarang luar mungkin kemudian nah untuk melepas gearboxnya kita tinggal ketuk sedikit dengan palu karet ya dari arah dalam seperti ini keluar jangan lupa bawahnya dikasih nampan ya karena ini oli nya juga akan keluar nanti oli nya juga kita akan ganti kita akan lepas penutupnya disini ada bearing dan seal roda juga ya posisinya berjejat hasilnya untuk oli gearbox ya biar dia enggak bocor dan kalau posisi seperti ini biasanya juga bocor karena asnya terlalu goyang kita lepas ya seperti ini nah kita lihat ini lah rasio yang ini oil seal yang bagian belakang ini bearing rodanya yang rusak nanti kita akan lepas dengan mendorong ke bagian dalam ya jadi oil seal nya juga nanti ikut terlepas kita ketok dari bagian dalam keluar seperti ini ya nanti oil seal nya udah juga ikut keluar kita lihat nih bearing nya udah pada hilang malah pelor pelor nya kalau ini udah hilang ini berapa biji udah hilang bahaya sekali nih kalau dibiarkan ya kita ganti yang baru yang original ini ini seri nya 6022 ya 6022 untuk bearing nya ada penutup karet nya ya karena dia posisinya di luar kalau tidak ada penutup nya nanti dia akan cepat karatan dan cepat rusak ya ini diameternya sama diameter luar dan dalam ada penutup nya selamat menikmati 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 dulu bagian sambungannya nih ini ada bagian sambungannya kita lepas kita gunter ya kita gunter dulu kita gunter nanti akan terlepas seperti ini kita potong sekitar 3 atau 4 mili dengan potongan kuku yang tajam kalau pakai gunting yang tajam biar nanti saat memasukkan pernya lagi dia lebih enak kita masukkan lagi ini dengan tujuan supaya diameter pernya jadi mengecil dan kuat mengunci sealnya ya sehingga tidak bocor nanti ini metode ini sering dipakukan ya kadang seal baru juga sering dilakukan seperti ini tujuannya supaya dia lebih mengunci ya ke bagian yang bagian as supaya tidak ada kebocoran terbuntir seperti ini berlawanan ya kanan mirinya setelah benar-benar masuk kita pasang seperti ini nanti dia tekanannya lebih kuat ya mengunci lanjut kita pasang posisinya seperti ini ya masangnya karena dia olinya ada di bagian dalam terus seperti ini posisinya tinggal kita tekan saja mudah pakai ibu jari ya kanan kiri seperti ini hingga dia rata ya dengan permukaan yang kerengkas seperti ini oke sebelum dipasang kita bersihkan dulu ya ini di bagian asnya kita kasih sedikit Chris ini bearingnya sudah baru ini ada lubang pernafasan ya di bagian sini ini tembus ke dalam ya sehingga kalau ada kebocoran oli dari dalam dia akan lewat lubang sini ya oke lanjut kita pasang saja kebetulan packingnya tidak rusak kita bersihkan geram-geramnya ya kita keringkan ini sudah saya kasih sealant ya di bagian packingnya pakai lem yang sealant ya kita pasang seperti ini nanti bautnya ada di bagian sebelah dalam ya bautnya jangan lupa bosingnya ya ada dua buah bosing yang tadi itu kita cek lagi supaya kerengkasnya benar-benar lurus sebelum kita pasang baut-bautnya kita cek lagi ya ada bosing atau pin dowel ya kita cek lagi ya mesti jangan lupa kemudian kita cek lagi ya sampai jumpa kita cek lagi ya sampai jumpa kita cek lagi ya Terima kasih telah menonton!